Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan pelaksanaan analog switch off atau penghentian siaran analog dan bermigrasi ke siaran digital akan segera dilaksanakan di sejumlah wilayah di Indonesia. Menjelang pelaksanaan analog switch off atau penghentian siaran analog yang bermigrasi ke siaran digital pada 30 April mendatang, masyarakat diimbau untuk segera memasang perangkat set-top box atau menggunakan televisi yang sudah bisa menangkap siaran digital. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah bisa menangkap siaran digital sehingga masyarakat sudah bisa menangkap siaran digital dengan kualitas yang lebih bersih dan cernih. Untuk itu masyarakat tidak perlu menunggu pelaksanaan analog switch off atau ASO tahap 1 untuk beralih ke siaran digital. Untuk menangkap siaran digital, masyarakat cukup menambahkan perangkat set-top box yang harganya cukup terjangkau atau dapat membeli televisi yang sudah bisa menangkap siaran digital. Seluruh masyarakat agar mulai sekarang mempersiapkan set-top boxnya atau mempersiapkan televisinya. Tolong dicek agar televisinya bisa mampu menangkap siaran digital. Karena hampir di seluruh wilayah di Indonesia sekarang siaran digital sudah bersiaran. Jadi tidak perlu menunggu sampai pelaksanaan analog di switch off atau dimatikan. Saat ini juga silakan dicoba karena siarannya jauh lebih berkualitas dan siapkan perangkat TV-nya. Kalau perangkat TV-nya belum bisa menangkap siaran digital di VBIT itu silakan dilengkapi dengan perangkat. Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan pelaksanaan analog switch off ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yaitu siaran analog dihentikan paling lambat 2 tahun setelah regulasi tersebut berlaku pada 2 November 2022.